Komandan Lantamal 11 Merauke resmikan bedah rumah dan laksanakan bakti sosial di Kampung Kumbe Merauke. Guna membantu masyarakat bersama segenap unsur TNI Polri dan pemerintah daerah, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke, Rikjen TNI Maridir Gatot Mardiono beserta Pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Dr. Insinyur Apollo Savanpo dan Forkopimda meresmikan bedah rumah dan bakti sosial bertempat di Kampung Kumbe Merauke, Distrik Malin. Kedatangan dari Lantamal 11, peserta jajaran ini disambut hangat oleh masyarakat setempat dan berkesempatan mengunjungi Kampung Kumbe, Distrik Malin untuk meninjau kegiatan masyarakat di rumah. Kegiatan pembentukan Kampung Bahari Nusantara, ini adalah kegiatan angkatan laut. Ini yang kedua kita bersama, yang pertama kami Lantamal 11 sudah membuat Kampung Bahari Nusantara 1, yaitu di Lampu 1. Ini yang kedua, tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk bersama-sama unsur TNI Polri menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Tentunya karena kami dari Lantamal, Langkatan Laut, kami yang berada di sektor pesisir. Jadi nanti kegiatannya di Kampung Bahari Nusantara ini ada lima sektor. Yang pertama, dari ekonomi, kita membantu masyarakat, tentunya berkolaborasi dengan Kepala Disrik, Kepala Kampung, bagaimana memajukan ekonomi di Kampung Kumbe ini yang dijadikan Kampung Bahari Nusantara. Yang kedua, kami juga nanti akan membantu di sini masalah kesehatan yang sedang banyak terjadi di Indonesia, yaitu masalah stunting. Itu sudah kita laksanakan, tetapi nanti akan terus kita pantau untuk anak-anak yang mengalami stunting. Pasmar 1 menggelar latihan pemantapan Batalion Infantri di Perkuat Persenjataan. Berlatih seperti bertempur dan bertempurlah seperti yang dilatihkan. Itulah semboyan yang dimiliki oleh para prajurit petarung korps marinir. Untuk meningkatkan profesionalisme, maka di akhir tahun, Pasmar 1 menyelenggarakan latihan pemantapan Batalion Infantri di Perkuat Persenjataan atau UNIF DPK. Latihan aspek laut dilaksanakan di seputaran perairan Ancol, Jakarta Utara. Untuk latihan renang laut, meliputi renang laut siang dan malam hari. Selain itu, para petarung ini juga berlatih eksersisi perahu karet dan mendayung. Sebagai pasukan pendarat, kemampuan raid amfibi juga dilaksanakan. Sementara itu, untuk latihan aspek darat dilaksanakan di daerah Pabuaran Jongkol, Jawa Barat dengan penuh semangat pantang menyerah. Para prajurit barat ungu ini mengasah kemampuan menembak mortir, menembak laras panjang, menembak lorong, dan menembak di atas pohon. Kemampuan menembak malam hari dilatihkan untuk mengasah naluri tempur. Komandan Pasmar 1 Brig Gen TNI Marinir Hermanto didampingi asisten operasi Komandan Kops Marinir. Kolonel Marinir Asriel Tanjung meninjau secara langsung latihan ini. Jurid komando, patroli tempur, gerakan maju untuk kontak, dan pengepungan penggeledahan rumah atau Pung Dahma. Evakuasi medis juga merupakan bagian materi latihan. Latihan digelar mulai dari tanggal 19 sampai dengan 23 Desember 2022. Jelang hari ulang tahun ke-60, Korps Wanita Angkatan Laut Lampung melaksanakan bakti sosial. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-60 Korps Wanita Angkatan Laut, tepatnya pada tanggal 5 Januari mendatang, Kewalana Lampung melaksanakan bakti sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan A. Rauf Syahira Bandar Lampung. Kedatangan Kewalana Lampung yang dipimpin perwira staf administrasi dan logistik Lana Lampung, Mayor Laut Suplai Wanita Nur Suci Meisharoh, disambut dengan penuh sukacita oleh Ketua Pengasuh Panti Asuhan A. Rauf Syahira, serta 37 anak asuh Panti Asuhan. Adapun kegiatan ini merupakan sebagai bentuk rasa syukur Korps Wanita Angkatan Laut yang sudah memasuki ke-60 tahun, serta sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap sesama. Yan Evizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Feva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax